Masih bersama kami di program spesial hari ulang tahun ke-15, 15 jam mengabarkan. Nah kalau tadi Ana ada Gubernur Jobart yang menggantikan kita siaran ya. Hari ini atau saat ini kita juga punya narasumber lainnya yaitu ada Jaksa Agung Republik Indonesia, SD Burhanuddin yang berada di studio Kejaksaan Agung yang akan menggantikan kita bersiaran. Kita lihat persiapannya. Selamat sore Pak Burhanuddin. Ini informasi apa yang dapat Anda berikan nih kepada masyarakat langsung dari Kejaksaan Agung. Silahkan Pak. Di tengah menurunnya indeks persepsi korupsi, kinerja Kejaksaan Agung masih menuai apresiasi dalam beberapa korupsi di negeri ini. Tak hanya melakukan penindakan masif, Kejaksaan juga berfokus untuk pengembalian kerugian negara. Kinerja institusi penegak hukum termasuk Kejaksaan Agung kembali jadi sorotan, menyusul rilis anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022. IPK Indonesia ambles ke posisi 110 dengan skor 34 dibandingkan tahun lalu di posisi 96 dengan skor 38. Dalam pemberantasan korupsi, Kejaksaan menuai apresiasi. Tak hanya mengungkap kerugian negara, kinerja Kejaksaan dinilai meningkat dengan menangani kasus yang bersentuhan dengan perekonomian negara. Setelah kasus Pinanggi itu nampaknya Kejaksaan Agung ingin punya prestasi. Nah, prestasi itu kemudian betul-betul mempesona gitu, kasus jiwasraya, asabri, langka dan mahalnya minyak, goreng, gitu. Terus kemudian juga sebelumnya ada larangan impor stektil di Batam, terus yang sekarang misalnya ada proyek yang baru dikerjakan tahun kemarin bisa diproses, yaitu di Kominfo. Berarti itu sebenarnya ini mempesona semua gitu, dan pada tataran itulah selain itu juga bukan hanya semata-mata kerugian negara, korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi menginjak pada posisi yang naik kelas, yaitu perekonomian negara. Dan itu bisa dikonstruksikan di impor stektil di Batam, dan yang paling hebat adalah langka dan mahalnya minyak sawit goreng. Itu justru dirumuskan merugian perekonomian negara. Karena yang rugi sebenarnya siapa? Masyarakat. Karena mereka harus antri. Nah antrinya ini, dan kemudian kebutuhan sehari-hari termasuk berdagang gorengan, nggak bisa jualan, itu bisa dirumuskan. Ini kan suatu kehebatan, karena selama ini kan semata-mata misalnya proyek di markup. Kan gitu aja. Di tengah sorotan turunnya indeks persepsi korupsi, Kejaksaan Agung menegaskan tetap lakukan penindakan masif untuk memperbaiki citra penegakan hukum. Penyedikan juga fokus untuk mengembalikan kerugian negara yang sepanjang tahun 2022 berhasil mencatat total pengembalian uang negara 37 triliun rupiah. Namun, menurut masyarakat antikorupsi Indonesia, kinerja Kejaksaan tak serta-merta menaikkan indeks persepsi korupsi. Tidak bisa menendang indeks persepsi korupsi. Itu tadi yang juga sempat dimensi sama Jokowi. Justru itu. Kenapa? Ya karena memang seakan-akan pada posisi ini itu toh sudah tugasnya Kejaksaan. Seakan-akan begitu. Jadi kalau Kejaksaan berprestasi itu wajar karena bagian dari pemerintah. Nah, sisi lain yaitu tadi karena kemudian KPK tidak berprestasi. Nah, sementara persepsi korupsi kita ini kan sebenarnya membebankan kepada KPK. Seakan-akan tidak ada kutip sebenarnya KPK inilah yang kita pahlawankan. Tapi saya berharap Kejaksaan Agung jangan berkecil hati. Mudah-mudahan ke depan tahun-tahun ini lebih berprestasi lagi dan itu akan menambah nilai indeks persepsi korupsi kita. Nah, kita pada posisi ini seperti kemarin misalnya Undang-Undang Kejaksaan. Dan mereka bahkan ditambah kewenangan. Tanda kutip termasuk boleh menyadam. Pasca dipanggil ke istana, Kejaksaan Agung dan KPK menandatangani kerjasama untuk memperkuat koordinasi dan supervisi penanganan perkara korupsi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kali ini kita hadirkan narasumber kita, Ibu Maria Asega. Aduh, siap. Terima kasih banyak, Bapak Purhanuddin, Jaksa Agung Ramuddin. Ini biasanya saya yang mau wawancara Anda loh, Pak Jaksa. Kali ini saya coba untuk wawancara ini. Siap, Pak Tia. Bu, ada, tentunya saya ingin mencoba. Kira-kira kalau mau wawancarai, persiapan apa yang Ibu lakukan? Nah, itu dia. Kalau ditanya apa persiapannya, biasanya sih harus dalam kondisi yang tenang gitu ya, Pak ya. Karena biasanya di belakang layar itu agak berbeda dengan apa yang ditampilkan di layar. Jadi, betul-betul persiapan materi, mengenal narasumber, dan juga harus dalam kondisi yang tenang seperti itu. Tadi gimana, Pak? Gak gampang kan ya, Pak ya? Ya, gak gampang. Tapi, ya cukup berat juga sih. Tapi gini, kira-kira selama ini yang paling sulit untuk diwawancara ini siapa sih? Waduh, kalau ditanya yang paling sulit nih ya, Pak ya. Sebenarnya, so-so lah sama nih, Pak. Beberapa narasumber, gak ada yang sulit juga, karena memang betul-betul para tokoh-tokoh yang pernah saya wawancara, betul-betul begitu kooperatif, dan juga menjawab dengan singkat jelas padat sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Tapi, kalau ditanya apa yang paling sulit, jujur saja, kalau boleh, Pak Burhanuddin, sebenarnya Jaksa Agung Republik Indonesia. Karena baru pertama kali ini ketemu, kalau dilihat dari foto dan beberapa wawancara di media televisi, waduh, sangar juga kayaknya orangnya ya. Tapi ternyata... Waduh, beda jauh, penuh kasih sayang. Amin. Baik, Ibu. Kalau gitu, saya ingin bertanya juga nih. Boleh, Pak. Ada lagi nih, Pak? Ada lagi. Siap. Pengalaman untuk wawancara ini kan sebenarnya butuh persiapan yang tadi Ibu sampaikan. Tetapi kadang-kadang di lapangan grogi juga, Pak. Tentu, Pak. Itu untuk kiat-kiat apa? Untuk membuat kita selalu tenang. Ini jujur ya, Pak, ya? Ini karena yang nanya, Jaksa Agung, jadi saya mau bercerita dengan jujurnya, Pak. Jadi bahkan hingga saat ini, saya di TV One kurang lebih baru anak baru, Pak. Baru tiga tahun, tapi kemudian berkancar di dunia jurnalistik, kurang lebih selama delapan tahun terakhir. Tapi hingga saat ini, saya setiap mau siaran, Pak. Masih tetap gugup, Pak. Masih tetap gugup. Jadi betapa itu menunjukkan mungkin passion saya di dunia ini. Jadi begitu mengatur nafas, kemudian juga persiapkan materi dengan matang, itu kemudian membuat kita menjadi percaya diri. Begitu, Pak. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi saya diwawancara, ternyata sebagai narasumber deg-degan juga ya, Pak. Selama ini saya memawancara narasumber, begitu ya, bertanya dengan sesuka hati, ternyata kalau menjadi narasumber, agak deg-degan juga. Nah, nanti saya mau gantian nih, Pak. Kalau tadi, gimana? Susah nggak sih, Pak, kalau ditanya-tanya kalau menjadi host, jadi presenter gitu, susah nggak tadi kira-kira? Susah juga. Tapi pada waktu saya jadi kajati Makassar Kediatisolusi Selatan, saya juga pernah untuk menjadi pembaca berita. Oh, pantesan. Tadi pemirsa, kalau boleh bocoran ya, nggak pakai ada terlatihan, nggak ada. Sekali take, langsung on air. Luar biasa kita apresiasi dulu. Tapi, mungkin nggak sulit juga untuk menjadi seorang jaksa agung Republik Indonesia, terlebih lagi di tengah berbagai dinamika yang ada, dinamika politik, dan juga berbagai masalah hukum yang ada, Pak. Jadi, saya akan berbalik tanya kalau tadi saat ini mungkin yang menjadi presenter hostnya adalah Pak Muradudih. Tapi kalau sekarang saya ingin berbalik, nanti saya akan tanya-tanya kepada jaksa agung Republik Indonesia, tapi usai jeda, kita akan kupas, tuntas bagaimana kaki prah sejauh ini dari kejaksaan agung Republik Indonesia dan juga apa Ket-Ket untuk menghadapi sepanjang tahun 2023 dan juga mendekati tahun politik 2024. Usai jeda, sesaat lagi. Terima kasih.